Intro Angka kasus penambahan COVID-19 di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan beberapa pekan belakangan ini Guna mendekan angka penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemberian vaksin Senin pagi, Pemerintah Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua menggelar vaksinasi masal di salah satu misma di kawasan puncak yang letaknya tidak jauh dari kantor desa Pantauan Palapa TV di lokasi, masyarakat umum, lansia dan para pegawai terlihat antusias mengikuti vaksinasi masal ini Kepala desa setempat, Eko Mindiana saat ditemui Palapa TV di kantornya mengatakan Vaksinasi masal ini dilakukan untuk umum dan juga membantu program pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemberian vaksin kepada masyarakat umum Hari ini desa kami dilaksanakan vaksinasi masal Warga yang datang di vaksinasi masal tidak hanya di warga desa Tugu Selatan tapi beberapa warga di luar desa Tugu Selatan juga hadir hari setiap hari ini dari tim kecamatan itu dari tim puskesmas kecamatan di Saruwa menggindakan seribu vaksin bisa terrealisasi pada hari ini Alhamdulillah sudah berjalan lancar kemungkinan targetnya bisa terpenuhi kami berharap masyarakat di Tugu Selatan atau Tugu Selatan atau seluruh kecamatan di Saruwa bisa mengikuti vaksin masal karena nanti akan ada jadwal menyusul karena vaksin ini tujuannya untuk menjaga kita semua Saya menghimbau pada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di desa Tugu Selatan jika ada vaksinasi masal yang diagenakan oleh pemerintah di desa Tugu Selatan ataupun di mana saya berharap warga desa Tugu Selatan bisa mengikuti dan bisa datang untuk dipaksin karena ini sangat penting untuk keamanan, untuk kesehatan seluruh masyarakat di Tugu Selatan Saya menghimbau mari sama-sama kita mengikuti ajal pemerintah untuk dipaksin Jangan berpikir negatif dan jangan mendengar berita-berita yang simpansi di luar yakin saja bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini demi kebaikan dan kemasalahan seluruh masyarakat yang ada di Tugu Selatan khususnya di Kabupaten Bogor Mengingat jumlah vaksinasi yang ditargetkan saat itu adalah seribu vaksin dalam satu hari maka petugas penyentikan vaksin bukan hanya dari tenaga medis puskesmas Cisarwa saja tetapi dibantu juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor SLRT Dinas Sosial para mahasiswa dari Universitas Al-Ikhlas, Staff Desa Tugu Selatan, Satpol PP, serta anggota PMI yang berada di wilayah kecamatan Cisarwa sehingga prosesnya diharapkan cukup untuk menghindari terjadinya kerumunan Selama pelaksanaan vaksinasi masal berlangsung, Kades Tugu Selatan tak henti-hentinya memberikan bimbauan kepada masyarakat yang hadir untuk terus menjalankan protokol kesehatan terutama memakai masker dan menjaga jarak apalagi di Kabupaten Bogor saat ini kasus COVID-19 mengalami peningkatan target 1000 vaksin saat itu bisa terselesaikan pemerintah Desa Tugu Selatan berharap dengan vaksinasi masal ini dapat terbentuk kekebalan imun khususnya masyarakat Desa Tugu Selatan sesuai dengan arahan Bupati Bogor dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19 Dari Desa Tugu Selatan Palapa TV mengabarkan Ayo seluruh masyarakat kita dipaksin Dari Desa Tugu Selatan